Pemirsa munculnya tempat pembuangan sampah di sekitar Pantai Medewi segera disikapi. Kecamatan, Pekutatan akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Terkait, serta stakeholder lainnya menangani persoalan itu dengan musulkan pengadaan kontainer sampah. Camat Pekutatan Iwayan Yudane mengatakan pihaknya setelah menerima surat dari PHRI Jembrane sudah berkoordinasi untuk penanganan awal salah satunya permohonan kontainer. Namun penyediaan kontainer itu menunggu kesangkupan masyarakat terkait pembiayaan. Di Kecamatan, Pekutatan yang berada di ujung timur Kabupaten Jembrane memang belum menjalankan program TPS 3R seperti yang diterapkan di wilayah perkotaan seperti di negara. Di beberapa desa hanya ada satu TPS 3R di desa Pekutatan karena terkendala persoalan lahan. Kontainer juga masih terbatas seperti di Pasar Umum Pekutatan dan di Yehle. Di dua lokasi itu meski sudah ada kontainer, kesadaran masyarakat membuang sampah di tempatnya masih rentah. Diakuinya untuk program penanganan sampah seperti TPS 3R juga terkendala anggaran. Pihaknya sudah sering menyampaikan ke desa-desa untuk penanganan sampah berbasis sumber dengan TPS 3R dan dilakukan pemilahan. Namun terkendala biaya yang tinggi. Begitupun juga banyak permunculan organisasi penanganan sampah di Pekutatan. Namun operasionalnya tak berjalan lama karena terkendala anggaran. Diberitakan sebelumnya sejumlah warga dan PHRI Jembrane menyoroti adanya TPA di sekitar Pantai Medewi yang berdampak pada komplain wisatawan. Selain menumpuk juga sering meluber hanyut ke laut dan dikeluhkan wisatawan yang berkunjung. Suryadharma Balipos Terima kasih telah menonton!